di season 21 ini banyak hero yang sangat mumpuni sebenarnya untuk dipakai untuk push rank tapi sayangnya hero-hero ini dianggap terlalu mainstream sehingga jadi langganan band atau udah ditemukan cara counternya oleh karena itu mau gak mau kalian perlu mencari pilihan hero lain untuk ngasih kejutan ke musuh dan bikin mereka bingung padahal banyak hero mobile agency yang sebenarnya punya potensi besar tapi jarang dilirik nah di video kali ini kita bakalan ke memberikan ke kalian daftar 7 hero underrated atau hero yang jarang dipakai untuk push rank di musim season 21 ini meskipun hero ini jarang dilirik tapi mereka punya potensi yang besar dan sangat kuat dalam game mereka ini banyak diuntungkan oleh adanya update besar di season 21 kemarin kan harusnya mereka sering dipakai dan jadi meta di season ini tapi karena satu dan lain hal akhirnya 7 hero ini dibiarin gitu aja tanpa dilirik nah penasaran siapa aja hero nya langsung aja kita simak ulasannya berikut ini Hero yang pertama Xbox nah di musim ini Xbox yang dapat buff yang cukup penting jadi skill pertama dari Xbox ini ditingkatkan padahal sebelumnya udah kena nerf ya nah berkah inilah yang membuat Xbox bisa bisa jadi offliner yang kembali bersaing dan sangat mumpuni dari banyak aspek pertama hero ini bakalan sangat ngeselin kalau udah spam skill nah aksi barbar ini yaitu dari skill 1 alias skill bakar-bakarnya ini bisa bikin musuh nggak berani bersihin minion sehingga kalian bisa lebih unggul secara level nah nggak cuma sampai disitu Xbox juga emang terkenal sakti dengan hanya memiliki immortal di awal ya seakan-akan hero ini bisa kebal dari efek crowd counter dan juga sulit untuk dibunuh nah semua ini berkat mekanisme armor yang dimiliki oleh Xbox setiap kali hidup maka armornya bakalan kembali muncul dan bisa diregenerasi lewat skill 2 milik Xbox nah di season 21 ini Xbox akan mendapatkan peningkatan atau buff dari skill satunya maka hal itu bakalan kembali membuat Xbox kuat dan agresif di fase landing untuk menghadapi hero-hero offliner lawan berikutnya ada kufra nah kalau untuk tanker grog jahit dan Tigreal emang jadi andalan banyak player padahal kufra juga sebenarnya punya potensi besar untuk memenangkan pertandingan diantara deretan hero tank yang udah kita sebut tadi kufra punya kelebihan untuk memberikan serangan kejutan selain itu enggak banyak tank yang punya serangan atau jarak serangan sejauh yang dimiliki oleh kufra ya meskipun bisa di counter pakai flicker ya untuk sekarang akan tetapi kufra punya efek crowd counter yang cuma bisa dilawan dengan battle spell purify selain bakalan bikin musuh bingung kufra juga bisa jadi counter untuk hero-hero jungler yang punya skill Desk seperti kebanyakan assassin di metaskara berikutnya Kagura untuk dari roll magi kalau mengingat sekarang ini kan hero marksman sedang jadi primadona sebagai jungler ya terutama hero-hero kayak granger yisun-shin dan juga Bruno atau clouding nah Kagura ini adalah sebuah solusi tepat untuk membunuh mereka dengan mudah soalnya jarak dari payung milik Kagura ini udah disesuaikan dan bisa menjangkau hero-hero yang hobinya umpet di belakang alias menyerang dari jarak yang jauh kombinasi skill Kagura juga bakalan sangat ditakuti dan dan Kagura merupakan salah satu hero high ground yang cukup mumpuni kalau kalian main Kagura di mid sebagai support Kagura bisa mencicil musuh yang nyoba untuk terlalu maju untuk membersihkan minion soalnya enggak banyak magi midlaner yang punya jarak serang sejauh yang dimiliki oleh Kagura bahkan Chang'e yang sekarang sedang katanya lagi ditakuti di rank ini enggak bisa berkutik ketika berhadapan dengan Kagura yang udah mengincarnya dari kejauhan dengan senjata payungnya berikutnya dari tamus Nah kalau dari di deretan offliner yang sekarang sedang didekan rungi ada banyak pertanyaan kenapa tamu sini nggak jadi hero favorit ya padahal hero ini punya spesifikasi yang mumpuni dan bahkan bisa berguna di banyak fase pertandingan hero yang terhitung sebagai pemilik sustain damage ini jangan kalian remehin lagi ya karena di season 21 ini tamus bisa sangat berbahaya kalau untuk di awal-awal di early game tamus bakalan sangat mumpuni untuk melakukan yang namanya cutting line alias motong jalur selain itu yang jadi poin penting untuk tamus adalah bisa sangat mematikan setelah munculnya item war X nah item baru ini bakalan sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan dari tamus tambahan movement speed terus juga psikal penetration ini bakalan umper dalam damage soalnya secara dasar tamu sudah punya true damage dari skill pasifnya maka dengan item war X tersebut dijamin tamu sebakalan makin barbar di fase selain dan bikin musuh nggak berani maju berikutnya dari roll magi lagi parsya nah selain Kagura parsya juga sebenarnya sekarang udah mulai dilupakan oleh para player padahal parsya ini kan sempat merajai deretan magi midlaner yang mematikan sekarang semua malah balik lagi atau lebih fokus milih Chang'e ataupun ini fitnah kalau kita ingat kedua hero tadi kan sekarang jadi langganan Ben atau bahkan jadi rebutan ya parsya ini adalah opsi paling tepat untuk menggantikan posisi kedua hero tadi area serang yang luas ini udah jadi kunci kekuatan dari parsya dari skill ultimate nya belum lagi hero ini juga punya efek stun lewat pasif miliknya kalau kalian cari hero high crown yang bisa memudahkan kalian untuk menang maka parsya bisa jadi pilihan tepat untuk season 21 ini mumpung masih jarang yang ngelirik berikutnya dari offliner lagi balmon nah sebenernya balon emang udah kuat bahkan di awal-awal pertandingan gak sulit untuk balmon memberikan tekanan kepada musuh saat harus beradu kuat di fase laning di early game apalagi kalau ketemu musuh yang keras kepala tentunya mereka bakalan jadi makanan empuk untuk balmon soalnya semakin kalian menantang balmon maka hero ini seperti dapat kekuatan lebih karena punya efek spell fame yang sangat deras gak cuma itu kekuatan balmon bisa sangat menyakitkan kalau udah beli salah satu item sikal baru war X ya skill 2 milik balmon bisa sangat menyakitkan yang membuat kekuatannya meningkat pesat yang untuk melawan fighter lainnya kayak alpa ataupun sun sekalipun balmon masih bisa beradu pukul dan menang saat fase laning berikutnya min min sitar nah jangan kaget kalau min sitar bisa mengalahkan hero-hero overpower seperti lancelot listen scene atau granger soalnya min sitar merupakan counter alami untuk hero-hero yang punya mobilitas tinggi di hadapan min sitar mereka bakalan sangat sulit untuk kabur dan cuma bisa pasrah terkena DPS dari ultimate milik min sitar dan untuk ukuran fighter area skill dari min sitar terbilang terbilang luas ukurannya kurang lebih sama kayak silvana atau terizla kalau kalian sadar banyak musuh yang kena mental ketika masuk kedalam area ultimate min sitar soalnya mereka bakalan lebih milih untuk susah payah keluar dari area tersebut daripada ngasih serangan nah kenapa begitu karena saat berada di dalam area serangan ultimate min sitar skill mereka otomatis bakalan terdisable di dalam kondisi ini maka teman tim kalian bakalan sangat mudah untuk melakukan finishing nah oke temen temen di season 21 ini emang banyak jadi hero yang kuat yang jadi primadona para player akan tetapi kalian akan menemukan kendala bahwa hero tadi lebih sering di band oleh musuh dan untuk memperluas hero atau penguasaan hero kalian ada baiknya kalian tengok ketujuh hero yang udah kita bahas tadi sebenarnya mereka masih sangat potensial di season ini nah gimana menurut kalian apakah ada hero underrated versi kalian silahkan tulis mendapat di kolom komentar terima kasih sudah silahkan menonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya